Program Sosial Gerakan Peduli Sesama Sedekah Sembako kembali dilaksanakan oleh para pemuda gerakan peduli sesama. Kali ini yang mendapat bantuan adalah Bapak Tarimiji yang merupakan warga kurang mampu dari Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawa Selatan. Kegiatan Program Sosial Gerakan Peduli Sesama Sedekah Sembako kali ini diberikan kepada Bapak Tarimiji di kediamannya di Dusun Sabaran Parit, Kamis 5 Juli kemarin. Para anggota dan simpatisan gerakan peduli sesama melakukan perjalanan menuju ke Dusun Sabaran Parit, Desa Sabaran menggunakan kendaraan Roda 2. Kondisi jalan yang sempit dan rusak tak membuat para pemuda yang peduli dengan sesama ini untuk mengantarkan bantuan kepada warga yang tidak mampu di sana. Sesampainya di kediaman Bapak Tarimiji, para anggota gerakan peduli sesama didampingi Kepala Dusun Sabaran Parit yakni Asmoni. Mereka memberikan bantuan sembako dan barang lainnya kepada Bapak Tarimiji. Kepala Dusun Sabaran Parit, Asmoni mengatakan Bapak Tarimiji ini merupakan warga yang kurang mampu di daerahnya. Asmoni sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan para pemuda gerakan peduli sesama di daerahnya. Dia berharap kegiatan sosial gerakan peduli sesama ini bisa terus berlanjut dalam melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat. Alhamdulillah kami sebagai mewakili apa pemudaan desa mengucapkan kepada adik-adik gerakan peduli sesama. Mudah-mudahan dengan bantuan itu mendapatkan balasan atau perimbalan daripada Allah SWT Sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Sekali lagi, saya mengucapkan kepada gerakan peduli sesama, Mudah-mudahan dengan gerakan itu, mudah-mudahan berlanjut. Berlanjut dan sampai di situ saja, sampai mudahan lebih maju ataupun lebih berkah dan mendapat lindungan daripada Allah SWT Dan balasan daripada Allah SWT sesuai dengan perbuatannya. Dan itulah, dari gerakan itu patut ditiru ataupun dapat dicontoh oleh pemuda-pemuda Ataupun pemuda dari desa-desa lain ataupun dari desa-desa tetangga lain. Penggagas gerakan peduli sesama, Bayu Tahir mengatakan, Gerakan peduli sesama ini merupakan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh para generasi muda Untuk memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu. Para anggota gerakan peduli sesama ini sudah berkeliling di delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Diharapkan, gerakan peduli sesama ini bisa menginspirasi para generasi muda di Kabupaten Sambas Untuk melakukan kegiatan serupa dan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bapak Tamiji di sini tinggal di Desun Sabaran Parit, Desa Sabaran, Kecamatan Jawa Selatan. Dan alhamdulillah untuk kegiatan gerakan peduli sesama ini sudah delapan kecamatan. Sebelumnya kita turun di Kecamatan Tekarang, Kecamatan Tangeran, Sebawi, Sambas, Teluk Ramat, Jawa. Dan alhamdulillah untuk sekarang kita berada di Jawa Selatan. Jadi alhamdulillah dan juga gerakan peduli sesama ini sudah satu tahun lebih berjalan. Semoga dengan kegiatan yang sederhana ini bisa memberikan contoh dan menginspirasi para pemuda-pemudi yang lain. Khususnya pemuda-pemudi Kabupaten Sambas. Bantuan sembako yang diberikan para anggota gerakan peduli sesama ini merupakan sumbangan dari rekan-rekan dengan cara mengumpulkan uang seikhlasnya yang semata-mata untuk berbagi dengan sesama yang sedang membutuhkan. Tim Liputan CSMTV menggabarkan. Terima kasih kerana menonton!